Sampai jumpa di video selanjutnya 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 jadi yang enak biarpun keadaan susah saya kerja tapi aduh mas mandi silahkan mas minum kopi dulu gak sajarin orang ini minum kopi uang dari mana? istri yang baik gak punya uang cari utang-utangan itu jual apa kayak jual apa? sudah dari ujung tembok sana mas sampai tembok sana itu sudah aku pinjami semuanya untuk biaya situ mas kemarin minum kopi rasanya bagaimana? wah hebat itu hebat apa itu aku jual androck mas itu istri yang baik baik apanya coba hujan-hujan gak pake androck dingin mas apa yang baik itu gitu kemarin mas tak pikir apa ya dingin-dingin mas karena-karena mas sayono jangan sampai gak minum kopi akibat aku jual androck mas hancur lebur mas kenapa? tulang kawak istri yang baik itu gitu sekali-sekali walaupun keadaan menerita mbak saya ini dirayu loh mas aduh aku dulu awamu belenger ter belenger? iya jadi kita kawan selama 4 tahun ini belenger belenger oh begitu ya rasa cintamu sama aku hanya di ujung rokok saja mas kenapa? kenapa? kenapa gak di isep semuanya? isep semuanya? contor bibirku ya walaupun sekali-sekali keadaan menerita namanya istri bagaimana supaya gak menerita dirayu kamu jangan mengganggu konsentrasi nanti kalau kita sudah berhayal kamu akan saya rayu bulan kurnang ester binatang apa? nah diam dong aku mau keramal ini loh terus nah 23 oh seksan 23 itu apa? monyet 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 bener dit monyet 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 bernyanyi nah ini monyet bernyanyi 23 bernyanyi itu berdendang kan? berarti 29 29 nah tesennya berapa? tesennya yang dikanggalan 41 nah 41 41 jadi 23 241 udah kita tebak burung hantu burung hantu burung hantu jadi gak usah jauh-jauh nonton burung hantu liat mas Sayono kan sama pikiri aku mas jangan pikiri burung hantu ini pasti tembus burung hantu ini tembus tembus gak gak tuh? aduh ester burung hantu saya pasang yang banyak ande kata 200 juta kau saya jadikan ratu dalam rumah ini 200 juta? 200 juta ester itu ande kata tembus mas tembus? sama tesennya aduh mas Sayono berapa juta mas Sayono? 200 juta ester 200 juta ande kata dibelikan PMP dapat berapa mas? 200 juta itu gak sedikit mas 200 juta ande kata dapat nomor sekian mas Sayono dapat 200 juta langsung kemana mas? aku 200 juta saya bagikan berfakir miskin semuanya orang babung saya kasih bagi semua mas ini sadar apa gak sih mas? saya sudah pokoknya kalau dapat 200 juta saya bagi semua 200 mas bagi semua? nah kita ini masalah apalagi? gampang kita berkaya lagi eh mengayal toh mengayal mengayal bagaimana dapat uang 200 juta eh? terus mengayal bagaimana kita bisa pergi kemana-mana 200 juta 200 juta itu uang gak sedikit ester aku pakai jas pakai deasi ester pakai wah rompi andro kayak cowboy itu gak cocok ya gak cocok lo mas aku kan orang marah coba terbayangin 200 juta aduh kita masuk restoran berdua berdua waduh pegawainya sepi semua kenapa sepi? dia kan mengayal mas lo ini restoran lo kita dapat bener 200 juta 200 juta bener dapat masuk restoran bentar lagi besok kita pasti dapat uang 200 juta 200 juta client resep makanan semuanya keluarkan keluarkan semua udah keluarkan orang babung panggil bahkan kita keluar lagi yang bayari kita kita paling gak sampai 200 juta alat berapa 100 ribu 100 ribu langsung kita jalan-jalan lagi tarter pesawat pesawat nah masuk pesawat naik pesawat eh pergi kemana mas suaranya pesawat babung 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 karena yang naiknya orang babung babung semua eh namanya orang babung gak pernah naik pesawat nah kurang dingin ke atas lagi nah terbangnya lebih atas lagi lebih atas weh 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 kena sinar matahari nah pesawat ancur ancur orang babung ancur semuanya mas mas hayanya terlalu tinggi tapi gak pasti dapat 200 juta ini angkata pak ester betul elhamni apa mas tayono dapat impian waduh gandek kata kopta dan cantik alangkah cantiknya ester hmm hmm saya operasi mukamu ester operasi operasi ester hidung yang pesnya bisa jadi mantu aduh seperti minta kayak apa seperti lady die bisa ester mas tayono tetangga ku pernah kejadian kenapa ester operasi plastik mas iya muka kenceng jepang kenceng belakang kendor mas kalau itu sih gak apa-apa kalau sampai operasi plastik mas terus aku gak bisa masak lagi kenapa kan pakai kompor panas panas muka lelek kayak gerak gula-gula ester 200 juta pokoknya kamu saya bawa ke jepang ester ke jepang masuk kamar operasi beleng ester wah jepang tuh modern aduh mas tayono apaku pengen kamu pindah di atas bisa aduh mas tayono iyo jucung bisa pindah ke belakang bisa kak mas tayono muka aku kayak apa nantinya mas pokoknya saya wajahmu saya bikin sedemikian cantik cerita seperti lady die bintang film yang cantik bisa aku saingi lincin siap putus lincin siap putus 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 kenapa putus cantiknya cantik kamu biasanya orang kampung melihat aku lewat tidak ada yang seger nah karena mukaku cantik banyak yang hormati hormati bukannya orang kampung aja yang tunduk mas tikus-tikus mundur semua kenapa tikus mundur mungkin kagum ada kecantikanku aduh ester kamu tuh namaku apa tetep ester mas kalau pakai baju begitu dan maja begitu memegang uang 200 juta ganti nama jalan ester kurang modern kurang modern pakai nama apa mas tulgiem kok tulgiem mas itu balik atrib lagi mas kenapa itu nama ku yang lama tulgiem itu lah kenapa jalan tulgiem yang ningkat sedikit dong orang kaya 200 juta kok kok tulgiem jangan mas siapa ya ganti sumaiya sumaiya atau kokorotomo nah karena operasi jepang kokorotomo anda takara korisi ngamur aja 200 juta 100 juta aduh saya masuk saya ngerayu kokorotomo untuk semua ngamur aja kan masaya ada operasi saya di jepang nah lah kita harus di sini bisa ngomong jepang ah kokorotomo olodoro kokorotomo kokorotomo kokoroko sotokomo soto maduro soto maduro soto maduro was maka dari jepang lo soto maduro ratus juta ratus juta ratus juta jangan soto maduro mas soto maduro soto mestinya soto di jiung sana lo yang makan yang enak-enak bila mana perlu makan ayam gak usah ditelen dijilat gini mas buang buang apa artinya uang 200 juta dengan mobil ada orang megang sedikit aja kasihkan kasih iya dong bila marah bertutangga gak punya tv semua diberi tv iya marah 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 soal urusan puisi belakang 200 juta tapi teraruh tinggi kaya aja ma tembus Esther yang tembus itu apanya udah lah pokoknya besok pagi kamu kan jadi kokorotomo 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 Ajinomoto kok Ajinomoto gak sama Jepang ya Thomas Esther aku kalau panggil aku orang Jepang kalau cewek biasa siapa namanya eh siapa namanya kalau cewek biasa Jepang nakasihwa nakasihwa eh nah Mas Sayoro siapa lagi eh nakasone nakasone sekalian pendana menteri eh eh dasutami samitaka eh marakalama omahirama 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 ah mer kisah ah mar jugi mar 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 janu sekalian markaban ya ini Mas nama orang Jepang apa serius kok sampai nama ke mar makar rumah sampai omahirama itu loh terus sekarang ini ee kalau Mas ini ee sudah punya hasil udah beruntung iya 200 juta eh 200 juta eh eh 200 juta mas nah lain itu 200 juta eh saya punya planning Esther uang sebagian iya saya beliin saya ingin dari pertenak sapi nah apa Mas ternak sapi sapi yang Mas pilih laki apa perempuan saya beli sapi cewek semua nah apa Mas sapi perempuan semua sapi perempuan iya membuat 200 sapi perempuan mas Sayono laki sendiri loh gapapa tuh ooo Oh lebih penting sapi cewek daripada aku ya Esther jelas so kamu temburu sama sapi Esther ooo masa sapi ceburu bayangan kalau laki 200 mas nah mas Sayono lakinya sendiri ceweknya sapi anaknya ya apa loh kuas Maksud saya sekarang itu anatomi itu sudah maju Sapi-sapi itu dikawin Sontek Saya kan punya dokter hewan Sapi itu 20 Kawin Sontek Keluar jarum Sontek Sontek kan Sekarang sudah modern Lagi-lagi tidak banyak bisa jadi Kalau gitu mas Sayono Sapi Aku cita-cita mas Berhubung aku ya wanita Kepengen punya sawah Kira-kira Kurang lebih 100 hektare Wah Sawah ya Sapi saya kira-kira ya Sekian ya ada 5000 ekor 5000 ekor Aku 100 Sawah Sawah Tapi ingat loh mas Kenapa Sapi-sapimu harus diikat Loh Sapi 5000 Maka diikat semua Bisa lepas aja loh Kenapa Loh lepas sih lepas Tapi kalau nginjengnya sawahku Kakinya tak buntungi semua Ngomong Ngomong diatur loh Apa Ngomong diatur Kamu jangan Anu Buntungin sapi saya loh Sapi Salah kan mahal Kalau sampai rusak Aku masih bisa tanem pagi Sudah sekarang Kejala warang soklat Dinyenggak sapi Daripada Sawahku hancur Mendingan sapimu Tak buntungi Ngomong diatur Sapi itu gak punya otak Yang punya otak manusia Kalau ada sapi masuk Dikurak dong Salah sendiri Gak punya otak Kenapa gak ikut penataran Salahnya salah Kalau kamu Memilih sapi Sebagai yang punya rumah Tanggung jawab Penyekolakan Di sekolakan TK dulu Baru SD Eh Sapi suruh nyekolah Terserah Gurunya cari siapa Urusannya Dan kalau begitu Sapi yang 5 ribu Gua lepas Gua injek-injek semua sawamu Loh Sawahku kok diinjek-injek Jelas Kalau gak punggu sih Ada pengertiannya Diikat Satu-satu Biar 5 ribu diikat Korban tali Berapa harganya Kamu perlu pengertian Kalau punya pengertian Sawamu dipindah dong Dipindah masuk Mana apanya dipindah Sawah Sawah itu dipindah Nunggu jennya Halah jen dulu Pokoknya sawah Gua injek itu semua Loh Mas Harus pakai apa Aku sawah untuk melindungi Udah Sapi kan banyak Terus Aku lindungi pakai apa Pager Huh Pager 500 hektar itu pakai pager Pager Berapa juta bambu Eh Eh Diam loh Diam Sapi Kamu Harus tahu Bagaimana 100 hektar Apa gak capek Pokoknya sapi saya lepas Biar diinjek-injek Itu punya kebun Mas 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 apa Kamu Minta tak salah ya Pak Macem-macem Kamu harus tahu Sawahku luas Pagerku Bambuku habis berapa Biaya Udah ke sekulintu Magri berapa Om 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 Ngawur Lihat Om itu ini kenapa kenapa masalah itu begini Pak sapi saya yang punya sapi saya oh kamu yang punya sapi Bapak siapa sih saya saya Pak sawah saya ini Pak RT tahu jadi RT nya sapi saya ini kamu harus tahu kenapa saya ini Pak RT oh jadi saya ini Pak RT kembala sapi kamu ini saya akan tanya ini ketinggalan tahu Pak kok tahu saya ini dengar kamu ribut-ribut ya kenapa sampai ribut nah itu kenapa sebabnya ayo ayo kenapa saya mau tahu kenapa sampai ribut oh Bapak saya dengar-dengar persoalan sapi dengan sawah bukan begitu Ember Ester 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 soalnya begini saya kedengarannya dari Bogor ribut-ribut rumah tangga ini sama di Bogor jauh lho Pak kok dengar dengar soalnya kebetulan anginnya angin sana begitu makanya saya cari ke Tanjung Priok gini anu Pak RT ya saya itu mau melaporkan apa adanya nggak usah jelaskan jelaskan apa adanya bahwa Pak RT kan bukan sapi kan oh bukan kan saya ini Pak RT yang menertipkan soal rukun rumah tangga ya Pak jangan gimana rumah tangga itu berukun jadi saya yang tertipkan jadi tetangga-tetangga itu mempunyai kepala kepala saya nah jadi orang-orang jadi seluruh RT itu ada orang-orangnya orangnya itu di lingkungan itu punya kepala kepala aja Bapak kalau iya kalau Bapak pergi orang kampung nggak punya kepala maksudnya begini maksudnya begini saya ini kan kembala sapi loh bukan saya ini ini punya kampung kampung itu kan harus mempunyai kepala supaya kampung itu teratur baik dalam kebersihan maupun keamanan nah jadi keamanan itu kepala kepala saya jadi Pak RT ini punya kampung punya kampung yang lain ngontrak ngontrak jadi saya punya kontrakan laporkan tadi sawamu gua injek-injek gini bagaimana saya punya sawah ternyata sawah itu diinjek-injek sama Pak RT gitu ya tapi saya begini Pak aku baru datang ini yang teratur supaya saya ini mengerti saya tulis gini Pak saya punya sawah sawah itu di tanah tanah sawah sama sapi kan lain Pak lain loh saya sama sapi tidak ada hubungan kecuali sapi dengan saya yang kita bisa lihat sama sapi saya diinjek sawah kamu 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 kiri Pak gimana betul pasalah saya punya sapi 5000 5000 sapi kan nggak punya otak betul lah sapi saya lepas ingin jenis sawahnya dia tahu apa sahanya si ester gak dipagerin salah betul saya Pak salah kamu kenapa tidak dipager itu sawah iya kalau cuma empat meter tiga meter bisa Pak aku sendiri ya 100 hektare itu apa nggak capek banyak ya apa nggak keluarkan biaya biaya sejangan aku nggak ada biaya untuk makan aja susah bener apa enggak salah betul kamu salah kenapa kamu nggak kasih pager loh tapi kan sapi nggak punya otak Pak otak sapi kan 5000 kalau saya pakai tali semua seberapa tali berapa saja salah kamu salah soalnya kamu sawahnya tidak diikat kalau kamu tidak dipagerin loh tapi itu kan nggak punya otak tapi sebagai yang milik sapi bagaimana sapi itu bisa pinter kan harus disekolah kan Pak ya betul kamu sekarang tuh kalau sapi mau sekolah sih ngajar mbahmu ya jangan ribut jangan ribut sekarang sekarang begini aja untuk menjelaskan persoalan ini ya dimana sawahmu dan dimana sapi ini tuh sapi apa-apa tapi saya mau tanya tapi kamu itu kan dipotong kakinya iya itu namanya wah sudah keterlaluan perlanggaran hukum perlanggaran hukum soal persapian ah saya mau tahu sawah kamu yang diinjak ini bapak ngomong yang bener jangan sembarangan loh ini aturannya dimana yang sopan ngomong ini nodo-nya nodo tapi jangan sembarangan mendua sawah-sawah apa-sawah apa-sawah kamu yang diinjak sama sapinya itu yuk sapi yang mana sapi yang mana sapi yang mana sapi yang mana apa nggak ada ya Bapak jangan bingung ini ini Pak ini gitu untuk umpama umpama kalau dapat lotre 200 juta ini beli sapi beli sawah ada kata sawah putihin jenjek terlalu nggak terima ini belum ada pak ya dia kata masih menghayal jangan bingung Pak kalau gitu kalau gitu aku marah-marahnya umpama aja tadi ya kita masih umpama Pak umpama Pak gini aja lebih baik kita piknik aja ke rumah sakit tapi percuma kesana kalau rumah sakit ya umpama ya percuma jumpa Pak pasti umpama itu Pak ya gitu umpama udah ada Pak RT nggak ada ribut Nggak ada nanti kalau ribut lagi tak kasih pabar lagi Pak tolong ya tapi Bapak ini biar nggak dikasih tahu-tahu kok dari jauh denger apa-apa Mari Pak umpama Ester apa tapi ini saya yakin yakin apa angka 41 dipasti tembus waduh pasti lo ini sudah nggak ada-ada lo ribut lagi lo umpama umpama ibu saya umpama juga dengar oh umpama denger gitu Iya tapi saya yakin pokoknya sawahmu gua injek-injek injek-injek apa ya Oh sekarang kamu yang punya sapi aku yang punya sawah Oh kebalik lagi ya sekarang gini mas sekarang enggak penting masalah itu yang penting bagaimana usaha untuk mendapatkan itu gitu loh 4 200 juta saya yakin tadi malam tuh saya itu mimpi Esther mimpi apa sih itu aduh perasaan saya perasaan saya perasaan kamu tuh aduh Esther mimpi saya perasaan saya ngampu-ngampu itu dibut pedus dicumi dicumi kambing mananya aku pengen kencing terus ya sekarang kita kedukun yuk kedukun untuk untuk meyakinkan begitu oke Hayalan tidak diapus kenyataan yang penting kedukun yuk oke kita kedukun hai 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 Terima kasih.